Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Nini Utari Untuk video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari seorang teman ya Yaitu, bisa gak kita mengetik huruf Mandarin tradisional dengan menggunakan bin'in? Kita bisa mengetik huruf Mandarin tradisional Yaitu huruf yang sering digunakan Taiwan dengan menggunakan bin'in Biasanya kita kalau mengetik huruf Mandarin tradisional kan menggunakan b-b-m-fo ya Jadi kita harus hafal b-b-m-fo itu seperti apa baru bisa mengetik Disini saya akan memberikan tutorial bagaimana bisa mengetik huruf Mandarin tradisional dengan menggunakan bin'in Caranya sebagai berikut Kita masuk ke pengaturan, klik disini Kemudian disini kita cari manajemen umum Oh ya, HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung Kita cari manajemen umum Disini, klik disini Kemudian disini kita klik yang paling atas, bahasa Klik disini Kemudian disini kita klik yang bawah ini ya Pengaturan keyboard Samsung Klik disini Kemudian kita klik lagi bahasa dan tipe Klik disini Disini kita klik ke lola bahasa input Oke, disini muncul banyak pilihan Teman-teman, karena kita ingin mengetik huruf Mandarin tradisional Maka kita pilih Tionghoa Yang Fanti Che Yang Fanti Chongwen Kita nyalakan Klik disini Sampai disini kita kembali lagi Disini kita lihat bahwa papan keyboardnya adalah Fanti Chongwen Taiwan tradisional dengan menggunakan metode join Kita akan mengubah ke bin'in Klik disini Disini ada pilihan kuarti bin'in Klik disini Oke, sampai disini keyboard kita sudah jadi Kita sudah bisa mengetik huruf Mandarin tradisional dengan menggunakan keyboard bin'in Kita coba Teman-teman, disini keyboard saya Keyboard bahasa Indonesia Kita ubah dulu ke keyboard bin'in yang Taiwan ya Kita klik bola dunia Nah, disini hurufnya bin'in ya ABCD Ini sudah bisa untuk mengetik huruf Mandarin tradisional Di spasi terlihat tulisan Taiwan TW atau Chong Kita coba ya Misalkan kita akan mengetik I Ya, I Kalau menggunakan bin'in, I kan A dan I Nah, muncul ini I Ini kan I dalam huruf Mandarin tradisional Betul kan Kita coba lagi Misalkan kita akan mengetik Shufan Shufan bin'innya C-H-I Kemudian F-A-N Nah Fan disini menggunakan huruf tradisional Benar seperti ini kan Kita coba satu lagi Si-Huan Ya, si-Huan itu hurufnya X-I-H-U-A-N Nah, ini juga menggunakan huruf Mandarin tradisional Oke teman-teman Mudah saja kan Jika ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Bertemu lagi untuk video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.